Hai penggemar Mas Tata, mana suaranya? Kumpul yuk, Mas Tata lagi main ke Bali nih untuk waktu yang cukup lama. Terus kita ajakin deh ngobrol-ngobrol. Kamu tinggal duduk manis dan nikmati episode Pradikta We Chakso. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina VTalks You Are Love. Dan hari ini saya gak mau banyak bahasa basi. Coba tunjukin aja deh mukanya siapa tamu kita. Pradikta We Chakso. Ini kamera lo di sini nih. Oh kamera gue di sini, oke. Kirain pohon. Saat ini ya mulai dari mother-mother one child sampai mother-mother empty nest. Sampai bapak opis SCBDSU di Irman Tamrin ini pasti iri nih. Karena saya bisa duduk sedekat ini dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Tata. Wah ayo gak iri. Lo berasa gak sih fans lo, cewek banyak banget. Ah boong. Enggak sumpah. Enggak. Cewek kalau liat dikta tuh kayak... Enggak itu karena... Enggak itu kayaknya kesalahan aja itu. Banyak kan Mas Pongki lah Mas Baim. Enggak serius ah. Bener-bener. Dikta, dikta, dikta gitu. Enggak, enggak. Enggak. Enggak lo gak ngerasa. Enggak. Atau lo tutupi rasa itu. Enggak ya? Enggak ya? Biasa aja buat lo. Karena kalau... Geli maksudnya kalau apaan sih gitu. Iya tapi emang iya kenyataannya. Lo kalau lewat gitu emang orang gak... Gua biasa tarik. Dikta, gemes. Enggak. Orang lupa kali lo pakai cekamata dulu kan. Lo udah lasik sekarang. Mungkin. Gue maksa ya. Mungkin. Makanya soalnya gue kalau nyebut dikta tuh kayaknya... Hah dikta, dikta gitu. Jadi ya terima kasih udah mau mampir ke... Bebita Ensance dan talk show yang sederhana ini. Makasih. Mana kamera ini? Ini, itu kamera lo kalau lo sendiri yang tengah ini buat masternya. Hebat kan macam di TV-TV ya? Luar biasa lu. Hebat kan? Hebat. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dikta dan kita akan cari tahu apa yang menjadi dasar pemikirannya. Apa yang membentuk dia seperti sekarang ini anaknya Pak Diki Sulaksono dan Bu Endang. Ya bener ya, Bu Endang kan. Yang makan-makan es di Jepang itu kan ada, itu kayaknya nge-top banget tuh posting Instagram lo yang. Ini sampai masuk ke kapan lagi gitu kan. Emang, kamu enggak tahu? Iya. Itu pertama kali aku ke Jepang dan pertama kali lihat salju. Itu juga Mama pertama kali ke Jepang juga. Itu cita-cita Mama katanya kan dulu tuh ya. Mama semua jadi cita-cita. Oh semua. Kembali, Mama ke Bali, ah nggak mau ah Mama takut naik pesawat gitu. Dia terakhir naik pesawat itu, aku katanya belum lahir. Hah? Iya. Lu lahir 86 kan? Ya bener ya. Jadi waktu itu Mama kan sama Papa pisah kan? Iya. Jadi.. Sorry, umur berapa mereka berpisah? Aku umur berapa ya? Dua, tiga tahun atau dua tahun ya. Oke masih kecil banget. Masih kecil. Tapi Mama tuh nggak suka kota kan. Dia nggak suka kehidupan kota, dia senang desa-desa gitu. Nah terus setiap diajikin. Nah Papa tuh penerbang, eh apa, dia dulu pramugara. Oh biasa terbang. Tapi Mama tuh setiap diajak nggak mau terus gitu. Ke luar negeri nggak mau. Paling jauh dia ke Singapura. Nah kemarin ini perdana banget. Terus ke Bali juga. Mama terakhir ke Bali kawan. Baru sih ya. SMP lah. Dia tuh takut naik pesawat sama kayak aku persis. Emang kamu juga takut naik pesawat? Takut banget. Oh ini menarik nih. Kan orang suka bilang gini. Oh gue fobia ketinggian. Gue takut naik pesawat. Lo karena apanya? Takut ketinggian? Karena dulu pernah naik pesawat, pesawatnya jatuh oksigennya. Hah? Terus? Katanya engine-nya mati sama cabin pressure systemnya rusak. Jadi waktu pas sebelumnya tuh. Umur berapa tuh lo? Udah di band yang. Sebelumnya ini? Iya. Band ini. Jadi lo lagi tour? Lagi mau berangkat tour. First flight. Naik. Udah ting. Udah gitu. Gak berapa lama tiba-tiba kuping tuh kayak di bejek dari kanan kiri gitu. Terus tiba-tiba tuh. Tiba-tiba pramugarinya teriak. Mesin kanan mati. Mesin kanan mati. Lahu duduknya di mus ini. Keren sekali nih. Terus jatuh oksigennya jubrak. Nah itu disitu tuh langsung. Haruslah. Mbak kanan Mbak apa kanan saya? Gitu sempet-sempet ya. Terus gitu terus. Udah pake oksigen kan. Oh sempet tuh pake oksigen. Gila nih. Taman safari gini. Ternyata aku liat tuh. Si di talinya tuh ada tanggalnya sama tahunnya. Udah expired. 22 Juni 1987. Belang. Pantes kayak mumi gini baunya. Kok masa gak ada inspeksinya ya? Maksudnya kayak gitu tuh aneh banget ya. Mungkin kayak airbag kali itu ya. Kalo dibuka ya udah. Buka semua kali gitu. Gak tau sih aku juga gak ngerti. Udah jadi pas itu turun. Mas pake oksigen mbak cobain sendiri deh. Gila malah. Tapi untungnya masih berfungsi. Masih berfungsi. Turun. Kalo enggak. Terus terus terus. Udah akhirnya kita di atas tuh muter-muter kayak ngabisin bahan bakar kali ya. Balik lagi tuh. Kita flight jam setengah 5 apa jam 4? Setengah 5 maksudnya. Pagi? Balik-balik sampe Jakarta jam 7 pagi. Landing lagi. Terus. Dan aku gak ngerti tuh. Beberapa penumpang tuh tetep mau berangkat lagi naik pesawat itu. Pesawat yang sama? Lu enggak? Kalian enggak? Enggak. Enggak mau. Tapi kan lu manggung malemnya tuh gimana tuh ngejar. Itu gila itu. Jadi ada lagi pesawat jam 7 malem. Kita main jam 9 di Kalimantan. Kalimantannya pedaleman lagi. Aduh. Iya. Itu. Kita nyampe. Ngek. Kebut. Perjalanan tuh harusnya 2 jam. Jadi cuma sejam. Aku sampe. Aduh nih di udara gua kagak masih selamat. Di darat nih kayaknya tebalik nih mobil nih. Sampai sana penontonnya udah marah. Final destination ya? Lu merasa dikejar. Orang yang pake canda penek. Si mas boss saya dulu itu. Pake Yamaha ini. PSR nam apa gitu. Elektron. Pokoknya busnya pake bus. Pokoknya pake alat. Alat di sana udah. Anjir banget. Udah dari situ. Aku kayaknya. Shock berat tuh disitu. Traumanya parah. Karena sampe psikosomatis. Sampe susah nafas. Gitu. Ini kenapa gua ya gitu. Padahal gak kenapa-kenapa. Dan lu gak ada sejarah asma. Gak ada. Ini tuh kayak kecek. Tercekat. Iya kayak kecek. Ini kenapa ya gua ya. Jadi sebulan kita tour. Itu tuh kayak gitu. Ini kenapa ya. Terus sempet balik ke Jakarta. Sebentar. Terus. Aku bingung. Ini kenapa ya gua. Pijit ya pijit pijit. Pijit nyantai itu tidur. Abis dari pijit itu hilang. Kenapa ya. Aku googling. Aku cari. Nanti itu namanya psikosomatis. Ya ya. Naik pesawat lagi gitu lagi. Sesak lagi. Ada trauma itu yang harus dihilangkan. Nah itu. Waduh. Itu recovery nya. Berapa tahun itu. Sampai sekarang kan. Itu. Membuat lu lebih beriman gak. Tapi paling gak. Eh. Kan gini. Jadi kan orang bilang. Gua takut naik pesawat. Oh ya. Kenapa. Gua takut ketinggian. Kalo menurut gua sih boong. Kita cuma takut mati doang. Mati dengan cara yang begitu gitu. Bukan takut mati. Ya kalo mati kan. Pasti Mbak. Maksudnya. Aku tuh gak suka sama. Situasi yang. Kita gak bisa kontrol gitu. Kalo di bawah nih. Kita ngejejek nih. Lari. Yaudah kita tau gitu. Kalo di pesawat kan. Ini dimana sih gitu. Ya ini. Pinjakan. Tapi kan sebenernya semua loh Dita. Kita kalo naik katakanlah. Mobil. Apa sih. Tanpa menyebut merek. Grab. Mobil apa online. Taksi online. Kita kalo naik taksi online. Kalo ketiduran juga ilang kontrol sebenernya. Makanya aku gak pernah tidur ketika di taksi. Masih gini. Dan aku selalu. Ya gila. Selalu. Selalu dapet supir taksi yang ngantuk. Selalu. You attract it. Dita. Selalu gak tau dia. Energi ku nyaman kali itu orang. Pokoknya gini. Supir taksi tuh. Taksi ya. Kalo udah. Lu tuh. Enggak supirnya. Aku ngeliat nih. Dispion. Ngantuknya si bapak. Nantuk gak pak. Enggak. Enggak. Kalo udah ngotot. Ini ngantuk. Tau gak terakhir nih mas. Aku pernah naik supir. Eh naik taksi. Ngantuk gak pak. Enggak. Tapi nyetirin. Hmm. Udah kayak jetski gitu kan. Wah. Udah. Tapi kesian kan bapak-bapak. Oke. Apa ngantuk gak? Enggak. Terus kayak. Udah di setiru. Tuk-tuk. Udah main drum tuh. Udah main drum. Nyanyi-nyanyi aja. Kayak ngantuk di orang. Tol. Pintu tol. Gerbang tol. Gue gak pernah lo ketawa. Ampe kayak gininya banget. Gerbang tol. Set. Berhenti kan. Harusnya kan bayar dong. Tau gak dia ngapain mas. Lampu merah akhirnya. Gini. Aku diemin aja. Pak. Ngapain pak. Kan bayar tol. Oh iya. Maaf maaf. Pak ngantuk ya. Enggak. Saya ini suka. Oh ya enggak. Kojek ngobrol kan. Pak. Poolnya dimana. Lupa lah dimana. Sudah jalan lagi tuh tol. Udah mau nyampe rumah nih. Ada gerbang tol juga. Aduh. Tau dia gini. Ini baru lampu merah. Ini baru lampu merah. Aku diemin. Dia gini. Crack. Lentangan. Pak. Pak. Lampu merah mas. Enggak pak. Ini gerbang tol. Oh iya. Oh iya. Bayar. Itu gila mas. Dia ngomong sendiri gitu. Iya. Dia. Nyadar gak sih. Gak tau. Bapak ngantuk nih pak. Enggak kok. Enggak. Enggak. Selalu. Selalu nih mbak. Ini bener-bener 100% selalu ngantuk. Sumpah. Setiap kali lu naik taksi. Selalu. Selalu. Ya mungkin lu. Kalo kata orang kan. You attract. What you. Ya. Padahal aku gak. Lulus. Gak aku punya tau gitu. Aku tiup-tiup aja kupinya. Tama ngantuk. Gila lu. Selalu. Enggak kan katanya. Ini katanya lu. Tapi gue bisa ngerti lu maksudnya apa. Karena gue juga. In some sense. Punya satu. Sifat dimana. Duh kalo gue gak kontrol. Kayaknya kacau nih. Semua ini. Ada gitu. Dalam pikiran gue. Tapi. Lately ya. As I got older. Gue berpikir. Coba deh gue ilangin pikiran. Apalagi kalo menikah dengan seorang Pongki Barata ya. Yang sebenernya pikirannya itu. Dia sempet mau gini. Pusing ya. Ada di otak kamu. Jangan coba-coba kamu. Nginep di sini. Kamu pasti pusing. Makanya nginep di otak saya aja. Enak. Kata dia gitu kan. Jadi dia orangnya lempeng-lempeng. Enak gitu. Nah gue bilang. Ini. Gue harus coba kayak Pongki nih. Oke deh. Gue gak akan attract. Orang-orang yang gue gak suka ini. Dalam hidup gue. Dalam arti. Di lu kan. Gampang ngantuk lah. Apalah. Kalo di gue. Misalnya orang yang. Selalu aja kalo. Dapet aja orangnya. Aduh dompet saya. Lupa tadi. Udah lama. Atau. Tiba-tiba. Eh ada yang lupa. Saya ngambil ini dulu ya. Itu dulu ya. Menghambat. Prestasi gue di supermarket. Kayaknya kita tuh. Ini agak. Ini sih. Agak kasar ya. Cuman. Kayak aku nih. Gak bisa. Agak susah menerima. Kebodohan yang tidak perlu. Nah. Itu kayak. Gitu. Awal tuh. Aduh. Gak enak gitu. Karena sama-sama. Kadang-kadang. Kepodohan yang tidak perlu. Itu perlu. Menempa karakter. Iya untuk kayak. Ah yaudah deh. Berarti kalo nih kayak begini. Kita harus begini nih gitu. Iya. Ya gitu sih. Aku sih belajarnya gitu. Oke oke. Balik ke tadi pesawat. Jadi akhirnya. Lo harus. Terapi segala macam. Sampai. Terapi sih. Sampai. Lu kan kemarin naik pesawat ke Bali. Iya. Terapinya adalah. Kan takut banget aku. Satu band. Takut semua. Satu band. Setiap naik pesawat. Terus. Sugestnya gini. Setiap ada makanan datang. Pasti pesawatnya goyang. Kan sebel ya. Ini pilihan yang terdua. Setiap mau pipis. Atau pesawat. Apa. Makanan datang. Iya. Makan gak ya. Kalau makan gitu. Takut kalau makan goyang. Baru mau ngambil gargunya. Geri-geri-geri. Oh gak jadi. Ambil aja mbak. Gitu. Dulu tuh gitu. Mau pipis. Tahan aja kok. Ampe kembung-kembung deh itu. Kandung kemih itu. Bodoh amat deh gitu. Jadi. Akhirnya. Gimana caranya ya gitu. Terus. Nonton film tuh. Ada pesawat. Akhirnya aku. Udah bodoh aku tabrak. Aku tonton tuh film-film yang pesawatnya. Jatoh-jatoh bodoh. Oh. Gini tuh. Lama-lama. Ya. Sampai sekarang tetap takut sih. Cuman. Mendingan lah gitu. Jadi. Fearnya gak hilang. Tapi. Cara lo manage. Ketakutan gitu. Dan kalau pesawatnya gede. Lebih. Aku lebih. Seneng kan. Gue juga. Kemarin gue naik ATR. Aduh ya ampun. Enggak. Enggak. Tuhan. Tidak akan terjadi. Enggak. 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 Pasawatnya berapa kali. Dua kali yang pesawatnya. Enggak. 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 gini banget, situ beltnya gini, oh iya, oh kamu sih udah, dia kan kalau takut, dia tuh, karena kita sama adek-adek aku kan soalnya, takut kamu ya, takut kan, kanan kiri gitu, mah udah mah, kalau takut ya udah, sampe Bali, emang Bali enak, emang Bali tuh enak, emang pasti suka oke terus, emang tuh kan lempeng banget ya, maksudnya dia rokes, tapi lempeng, gitu, nggak minum, maksudnya nggak, ya ngerokok aja gitu sampe Bali aku aja ke potato head, mas kamu tuh jangan suka minum-minum kayak gitu, ya kan dikit-kit aja, kenapa sih mah, kalau manggung ya namanya manggung, kita kan nggak tau sampe potato head, emang mau sangria dong, sangria tuh, kan buah-buahan, mau nggak mah, iya apa tuh wine, ish, mau eh, ada buahnya mah, sehat ini, emang iya, coba aja gini mas, kalau menurut nama ya, this is my life mas, gila, oke, langsung, this is my life, Bali is my life mas, oke, langsung, sampe sekarang, langsung, kamu mau pindah Bali oke, oke, boleh, boleh gitu, oke, saya setuju, segeralah pindah kembali, makanya aku lagi mau nyari lagi nih, nyari rumah lagi disini, gitu buat mama oh buat mama, kita doain ya, supaya disegerakan lah, amin, amin, lagi lagi dari nyari lah it's her life, dikta not yours iya makanya, this is my life mas, oke, 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 jadi, lu, si mama, si papa pramugara, nggak ada takut terbang, si mama takut, lu juga takut karena kejadian itu, tapi lu berusaha mengatasi, ya udah lah, karena kita udah nggak bisa, gimana ngeliat sih, ya, tapi ini keluarga lu, sebenernya keluarga jawa ya, lu kok dipanggil mas? Papa jawa, papa Jawa, Jogja, Solo, perawar Jawa, mama tuh Jawa Timur, sama Padang oh Padang, jadi mas Tata-mas Tata itu, ya? satu tuh karena aku nggak bisa bilang Dita dulu, jadi mas Tata, 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 mas Tata tapi kan lu bukan anak pertama ya? lu anak kedua kan? anak kedua, dari? Harusnya aku anak terakhir. Harusnya? Harusnya. Terus papa punya anak lagi satu, mama nikah lagi. Pokoknya papa nikah lagi, mama nikah lagi. Terus aku belum nikah-nikah. Nggak, terus abis itu papa, eh mama punya anak lagi dua. Mama punya anak dua, pokoknya cewek semua. Kakakku cewek, adikku cewek gitu. Iya, cewek semua cewek. Di atas lu juga cewek? Cewek. Jadi lu bener-bener pangeran tuh disitu laki-laki satu. Laki-laki juga, centeng. Laki-laki ke centeng. Susah banget ini. Laki-laki ke bouncer, bouncer, bouncer ini bar. Lu laki-laki satu-satunya kan, berarti kan, di keluarga itu. Oh, wow. Oke, ini fakta yang menarik sekali ya. Ternyata dikelilingi oleh cewek-cewek ya, seorang ngedikta. Oke, sebelum lu masuk band terkenal banget itu, yang adalah Yofi and Nuno itu dulu. Lu tuh siapa? Lu tuh apa? Lu udah session player kah? Atau lu masih? Dulu tuh ngafe. Oke, lu punya band? Iya, tapi mainnya kan blues, reggae, gitu-gitu. Lu sebagai gitaris aja, apa lu nyanyi juga? Gitaris. Gitaris. Jadi gini, aku tuh nyanyi gara-gara gini. Kita regular. Oke. Waktu itu sempet to 40. Iya. Udah mau main nih, jam 7. Vokalisnya dateng. Kucul, 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 kucul. Dia dateng jam setengah 7. Gue tiduran dulu ya, bentar. Di meja. Di meja. Oke, ya udah deh. Tiduran. Ntar bangunin gue, oke. Jam 7 nih. Gue bangun, nggak bangun. Hah? Tidur. What happened? Wih, wih, ya nggak tau sih ya. Wih, wih, bangun. Ini udah mau main nih. Nggak bangun. Vokalis lo? Terus? Gitu, terus. Akhirnya? Aku yang nyanyi. Pokoknya, aku nyanyi karena nggak sengaja aja. Oke, sejak pertama kali lu nyanyi sambil main gitar itu, apa yang berubah dalam hidup lo? Aku tuh nggak suka nyanyi, mbak, sebenernya. Oh, pantas lo nggak suka kalau misalnya diundang acara tuh, ya katanya dikta tuh. Kalau misalnya diundang, terus tiba-tiba, eh eh lagu ini nyanyiin dong dikit dong masita. Nggak suka. Nggak nyanyiin lah. Dikit aja, dikit aja. Coba ada budgetnya ya. Aku belajar dari mas Fonky dan mas Baim tuh. Maksudnya, budget ya. Semuanya tergantung waktu ya. Waktu sama ya. Budget lah tiba-tiba. Jadi, menurut aku nyanyi ya di stage dan kalau ada acaranya emang harus nyanyi ya nyanyi. Kalau nggak ya enggak. Oh, lu nggak tipe bersenandung di kamar mandi? Nggak. Aduh, aneh ya. Lu cukup unik ya. Jadi lu lebih ke gitaris? Gitar, dulu temen gitar. Jadi awalnya. Kau dulu, sekarang kan juga masih diundang. Iya, sekarang juga. Dulu tuh, karena aku atlet tenis. Nggak boi ya. Lu atlet tenis tuh beneran? Beneran. Bukannya kemarin-kemarin karena main tenis? Nggak, aku junior. Aku junior, beneran atlet. Atlet? Iya. Oke, another fact. Ternyata lu atlet tenis. Oke, terus? Atlet tenis, karena papa. Dulu kan anak band. Juga. Band-nya Rasela tuh dari Jogja tuh. Eh, maksudnya kalau di Jogja lumayan terkenal tuh. Rasela itu, Raja Wali Selatan namanya. Mungkin dia kerasa, kan era 70s itu kan lagi ancur-ancurnya tuh band tuh. Ya, segala macem lah pokoknya. Mungkin dia nggak mau ntar anaknya ada di band. Terus kayak, ah buat apa sih? Makanya dia ngarahinnya ke olahraga gitu. Ya udah, terus dia juga convert kan jadi pramugara kan dari anak band. Ada bulanan lah ya, pekerjaan di bulanan. Ya udah, akhirnya. Minta ajarin gitar, wah gue ngapain, gue tenis, 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 tenis. Terus lama-lama mungkin, karena dari dalam diri kali ya. Aku suka banget musik kan gitu. Terus papa kalau dulu latihan tuh main lagu Beatles. Aku suka nonton. Salah tuh, Pak. Gitu. Salah nggak kayak gitu. Aduh, foto obang. Salah, Pak. Padahal lo belum bisa main gitar. Belum, nggak bisa. Tapi lo tau nada. Salah tuh, Pak. Gitu. Karena aku dengerin lagunya kan. Salah, Pak. Gitu. Gak kayak gitu. Chordnya? Iya. Terus dari situ lo belajar gitar? Dari situ belajar sendiri, karena mau nembak cewek kan. Ajarin dong mau nembak cewek. Kau cerita sama dia nih ya. Setiap berapa meter, ada yang meledakat, ada gate-nya. Iya, karena mau nembak cewek. Umur berapa lo mau nembak cewek pertama kali? 3 SD nih kayaknya. Iya, Mak. Ini anaknya siapet sih. Bener. Oke, karena 3 SD lo mau nembak cewek. Tapi lo kepikiran harus pakai lagu. Harus pakai lagu nih gitu. Kayaknya keren banget ya kalau main gitar nih. Oke. Ketau lo, ngapain sih lo? Gitu-ngapain gitu. Udah. Kesel aku. Nah aku tuh. Gak bisa digituin. Maksudnya kayak. Makin di. Di little. Di kecilkan. Gitu. Oh ya. Ntar aja liat aja kok gitu. Udah aku belajar sendiri. Nah. Barengan sama TNS nih. Wait, wait. Belajar jaman itu dimana? Belum ada internet. Lo belajar aja. Majalah-majalah musik. Kunci pertama yang aku tau tuh D. Oh. Karena Dikta. Dikta kan D. Dikta nih. Gak ada P soalnya. Terus harus bunyi semua kan. Gak boleh kelutuk-kelutuk. Gak boleh kelutuk-kelutuk. Gak boleh kelutuk-kelutuk. Gimana sih caranya gitu. Terus. Gila udah bisa dikit. Si papa main gitar terus. Pake vibrato. Gimana caranya aku bilang gitu. Susah mas. Akhirnya belajar sendiri-belajar sendiri udah bisa. SMP udah mulai bundle tuh. Udah ngerti bundle kan. SMO lebih bundle lagi tuh. Udah kenal. Ya udah bundle lah. Mulai enak tuh main TNS. Udah mulai enak banget. Karena dulu kan. Aku tuh tandingnya lawan. Jadi. Mau wakilin perusahaan gitu. Perusahaan mana. Lantar tanding lawan mana. Perusahaan tertentu membayarmu. Sebagai atlet mereka. Gitu. Satu kali. Tanding. Aku tuh udah enak aja. Megang bola tuh bener-bener enak. Mas mau muntah. Beneran mau muntah. Saking enaknya. Aduh saking enaknya. Udah enak banget. Kelar tanding. Kalah aku. Tarun mereka tuh bilang apa. Benci tenas ya. Udah gak mau lagi. Apa? Apa kan ambisius banget. Dia tuh kalo dulu tanding. Ngomong kayak gini. Mas. Kalah menang tuh biasa. Enggak. Yang penting kamu main. Lepas. Kalah menang tuh urusan belakang. Oh gitu pak. Yaudah. Tanding. Kalah. Kalah. Maksudnya kan aku pengen. Aduh pak kalah. Dibayangan aku. Gak apa-apalah. Namanya. Aduh. Baru jarak 2 meter. Goblok. Waduh. Langsung goblok. Oke jangan nonton lagi pak ya. Gitu. Gitu. Gitu papa. Oh jadi dia yang sebenernya ambisius banget. Supaya kamu jadi atlet tenis. Papa tuh ambisius banget. Amis banget. Karena menurut papa. Bayaran sebagai atlet tenis lebih jelas daripada musisi. Enggak juga. Jadi dulu tuh kita kalo atlet tenis. Udah ada tuh jalurnya. Bukan jalur. Jadi kayak. Kalo jago di tenis. Mas. Udah ada link-link ke perusahaan mana gitu. Kalo dulu. Cuman aku mikir. Ngapain gue tanya susah-susah. Terus kerjanya gitu. Terus aku gak bisa kerja kantoran kan lagi. Gak kepikir gitu. Ah gila kerja kantor. Udah akhirnya. Belajar-belajar gitar. Gitar. Sama Iga dulu mas. Bareng tuh aku sama Iga tuh. Iga Mas Ardi. Bareng bener-bener bareng. Belajarnya bareng. Cuman aku ke blues. Dia lebih ke Limbiscuit yang baru. Terus dia ngulik sound. Aku gak ngulik. Karena papa bilang. Jadi gitaris itu. Colok dulu ampli. Enak bunyinya. Baru. Gitu. Jadi aku. Yaudah lah. Efek-efek tuh gak ngerti aku. Pokoknya bisa main. Ini efek apa sih gitu. Yaudah. Yaudah. Akhirnya gini. Oke. Berarti sebelum masuk Yofi Nuno itu pake Da gak sih? Sekarang enggak. Dulu pake kan? Dulu kan Yofi Nuno, Yofi Nde Nuno, balik lagi Yofi Nuno. Jadi sekarang Yofi Nuno. Oke. Sebelum lo masuk Yofi Nuno itu berarti lo session player. Seperti yang lo bilang tadi. Lo pemain gitar. Lalu suatu hari terpaksa untuk nyanyi karena vokalis lo tidur pada saat harus manggung. Oke. Pada dasarnya adalah atlet tennis yang akhirnya gak jadi karena enak sama bola tennis dan bapaknya marah sama dia gitu ya. Nah tiba-tiba ketemu Yofi itu gimana? Ucuk-ucuk datang audisi. Karena kan waktu itu pemain gitarnya si Gail tuh. Gail kan? Gail tuh keluar. Iya keluar. Kan pas Gail keluar. Audisi lo gitu? Tiba-tiba gini. Tetangga aku tuh orang musika. Oke. Oke. Aku lagi nyuci mobil gitu. Eh, mau audisi Yofi Widianto gak? Audisi apa? Audisi aja Yofi Widianto. Oh yaudah. Kapan om? Ntar tak kabarin. Aku pikir kan audisi gitar. Oke. Gitu sih yaudah. Aku tuh yaudah deh. Mau karena mau ngasih CD lagu ku aja. Gak ada pikiran mau masuk Yofi Widianto tuh gak ada. Gak kepikir sama sekali di kepala ku tuh. Mau nunjukin ke Yofi kalo kamu songwriter juga. Mas aku udah lagu. Bantuin kayak apa kayak gitu. Maksudnya gitu. Ya gimana sih? Ya pengen aja gitu. Buka channel aja. Dateng ke studio. Ada Mas Yofi gitu. Mau nyanyi lagu apa? Hah? Nyanyi. Enggak sih gak bisa nyanyi. Loh? Terus ngapain kesini? Loh? Ini bukan audisi ini. Ini audisi. Iya. Enggak ini nyanyi. Waduh. Aku bilang. Kamu bisa nyanyi gak? Dikit-dikit mas. Lagu apa? Aku biasanya sih bawa Marley, Jimi Hendrix gitu. Enggak, enggak, enggak. Selain itu apa? Yang pop. Wah gak main lagu pop aku mas. Aku bilang gitu. Kamu tau Yofi Nuno? Enggak. Dengerin Yofi Nuno enggak? Enggak. Tapi tau lagunya? Oh gitu aku pernah dengerin. Indah aku ingat dirimu. Cuman gak familiar lah maksudnya. Kahitna? Ya apalah arti. Lagu banget mas dulu. Sumpah. Karena maksudnya gimana sih anak indie. Bukan anak indie maksudnya. Maksudnya. Momen di jaksa gitu-gitu. Terus. Sudah dengerin gitu kan kayak. Ya enggak dengerin. Emang enggak dengerin. Bukan karena mau maksudnya gitu. Enggak. Emang enggak dengerin. Terus kayak. Apa lagu yang biasa kamu main? Yang pop deh lagu Indonesia. Esokan masih ada mas. Karena kan suka di medley sama easy. Easy nya Lionel Richi itu. Easy ya. Terus bisa direge-in kan. Ya udah. Dari mana mainnya? Dari A. Emang gak ketinggian? Waduh gak tau saya. Karena kalau main Gita kan enak dari A ya. Terus cekresmennya gitu-gitu turunnya. Ya udah coba. Lagu bulenya yang pop apa? Enggak ada mas. Oh reprise? Oh tau tapi enggak tau nada. Eh enggak tau liriknya. Ebenos apa? Iya Ebenos. Nyanyi. Saya mau denger falsetnya. Oh. Nyanyi ya udah. Ya udah. Ya mas jadi saya. Makasih mas ya. Udah cabut. Enggak. Enggak ada kepikiran mbak. Sama sekali. Jadi besok di telepon lagi. Udah tengkutan kayu ya. Ngapain? Enggak. Kita mau coba denger lagi. Soalnya mau direkam. Nyanyi nyanyi nyanyi. Udah. Hari ketemu Dudi. Dudi Oris. Vokalis satunya. Iya. Aku masih enggak tau itu buat apa. Bener-bener masih enggak tau nih. Tiba-tiba dikasih tau. Ini buat Yofi Nuno. Kalau lama aku terima. Kalau yah. Tinggitung 6 bawang jajan lah. Kalau misalnya enggak keterima ya. Ntar kamu bisa jadi project mas Yofi Nuno. Aku lagi uas. Ditelepon. Ditelepon. Vikom mustopo ya kamu ya. Ditelepon. Kenapa mas? Kita harus ini ya. Cepat-cepat ngerjain ya. Kita harus rekaman. Karena. Desember itu udah harus launching. Apaan sih ini mas? Aku bilang gitu. Kamu di Yofi Nuno. Ditelepon. Hah? Aku bilang. Yofi Nuno. Ditelepon. Ntar ya mas. Udah aku lipat kertas uas. Aku cabut. Si. Enggak aku selesai. Terus aku telfon papa. Pah. Gimana? Di Plaza Semanggi. Aku tanya papa. Pah. Saya tak terima lagi Yofi Nuno. Ya bagus. Aduh. Tapi gimana ya Pah. Bukan karena enggak suka ya mbak. Karena. Aku tuh enggak suka gini. Aku paling enggak suka kalau ngelakuin sesuatu. Yang aku belum nguasain. Ah. Oke. Balik ke masalah. Sense of control tadi lo gak punya. Oke. Karena. Nanti ngecewain orang kan. Gitu. Kalo misalnya. Aduh. Ntar namanya udah gede. Ntar aku malah bikin jelek gitu. Mana pak. Skot apa-apa. Bego loh. Gitu. Ngapain lo. Hidupnya di. Zona nyaman-nyamanmu. Gitu. Cobain. Emang. Musik cuman blues-blusen doang. Oke. Di situ lah udah. Gila. 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 Dari. Namanya nyanyi. Blue sama reggae kan. Bebas ya mbak. Mas Yofi. Yang seprofesionis itu. Di nada dan semua. Nanti. Kamu nih. Disini tuh gue crescendo ya. Nah ini bagiannya agak staccato. Nah abis itu. Nah disini agak legato. Hah. Serius. Itu apa ya mas. Serius. Se staccato legato crescendo diatur sama dia. Dia tuh dua interval. Nanti interval lagi. Bukan masalah itu. Itu apa nama-nama itu. Aku nggak ngerti. Oh itu maksudnya. Kamu nggak ngerti. Rekaman tuh aku cuman. Saking stress. Cuman pakai color doang. Di studio 18. Pakai color. Saking lagu dia milik. Dia milik. Itu gila. Susahnya itu. Rekaman. Udaka kato itu banyak. Interval kan. Nen-nen nen 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 nen. Masih sedikit. Ulang. Lalu sini ulang. Astagfirman gimana. Ampe. Ampe coloran. Orang. Maksudnya gue gak paham. Coloran tuh maksudnya. Kenapa lu harus coloran. Karena stress. Kayak berasa panas. Bahwa bu. Gimana sih. Gimana sih. Cuman ada fotonya. Ntar. Ada yang gak ada color udah. Cuman bisa gak sedikit. Praktikan nyanyinya. Colornya red. oke oke stress, jadi lu lepasin semua beban yang penting si stakato stakato tembak nada tinggi ini harus nyampe orang tuh dengerin itu, ini dia milikku gampang lagi, ini kan orang dengerin itu enak, rekamannya astaga astaga tapi kan modalnya Yovie Nuno, Kahitna, liat ya susah banget, gue jadi pengen next, harus nanya Hedy nih kayaknya next oh susah, susah banget, susah asli, Kahitna itu awal pertama aku denger kan rekamannya, nggak tertarik aku, nonton live-nya, gila live-nya tapi kan mereka nyanyinya Yunis, nggak ada pecah-pecah, pecah-pecah, Kahitna ada pecahnya, ada, Yovie Nuno ada, pecahnya buset itu, layernya buah gila banyak banget pas rekaman, live-nya juga enggak dong, kok terasa kayak Yunis-yunis gitu ya, banyak Yunis-nya Yunis tuh guys, maksudnya adalah nyanyinya satu suara, jadi nggak belah gitu jadi, karena timbrenya aku sama Mas Dudi itu, aku mid-high, Mas Dudi mid-low, jadi kayak satu suara tuh, padahal padahal enggak, gitu, terus, ya itu lah, jenis-jenis itu, itu rahsianya di situ, Bapi, coba remake semua, bikin kayak gitu oke, sebentar, halo? Salon, di salon oh gitu, jadi susah, setiap lagu tuh berapa shift abis sama lo? wah, nggak inget aku tuh dulu, tapi lama deh pokoknya, sebulan itu kayak, wuh, gila lu mengalami kesulitan itu sendiri atau Dudi juga? mungkin Mas Dudi karena udah lebih dulu kali ya, dan dia penyanyi ya, dan dia penyanyi gitu, dan aku kan bukan penyanyi gitu terus, itu rekaman, oke, udah selesai, syuting klip, itu, ya ampun Mas, ya ampun, aku bilang, aku nggak megang gitar, nggak, nggak jam megang gitar Mike, nggak, terus aku ngapain, ya gerak-gerak aja tangannya, gimana gerak Joe? akhirnya itu video clip pertama tuh paling aku nonton cuma seumur hidup ya, kurang dari 10 kali, saking gelinya, lu malu waduh, terus, lagu apa ya yang pertama? menjaga hati, menjaga hati, menjaga hati, menjaga hati, gile itu, kalo dibawain orang tracknya dulu berat badan aku tuh 50 kilo, kurus, kurus banget, terus, dulu gondrong, segini lah, tapi nggak segondrong sempet yang gitu mau dipotong, potong nggak rambutnya? ha? mau dibikin gimana? kata stylist gini, aku bikin rambut kamu tuh kayak oasis-oasis gitu, nggak bisa rambut gue jabrik mbak, ini kan ini, ada jabrik ini, nggak nempel gitu, rambutnya kan ada rambut orang nempel, ini tuh jabrik, nggak, tenang aja potongnya tuh, kabur kemana, kabur kemana gitu, jadi pas dipotong, anjir, kayak sarang burung walet gini, ini, ini apa ya? oke kok, kayak, apa emang mata gue kali yang salah ya? yaudah ini kalo emang oke udah, kita harus di kacamata, dibeliin kacamata silver, di kamera jadi putih dong yaudah syuting, bisa aku liat, ini rambut apa sih? aduh aku bilang yaudahlah sebelum dipupur-pupur lagi kan lo? sebelum iya, terus kurus banget, itu lapisan tuh kayak tiga just, 3 apa 5 gitu? iya, supaya keliatan agak gemuk gitu wah itu, itu gila sih, maksudnya, oh itu baru challenge banget gitu, maksudnya itu, di hidup aku itu kayaknya tantangan terbesar di hidup setelah pesawat? sebelum pesawat? sebelum pesawat, itu kayak, setiap hari tuh nyanyi, gimana sih orang deg-degan tapi setiap hari tuh gitu tapi, ketika adrenalin itu berubah menjadi, apa ya? kan adrenalin karena stress, harus gue paksa, harus bisa, harus bisa habis itu begitu di panggung, orang kan wah gitu, berubah dong? enggak orang ngasih energi balik ke lo? pernah waktu itu main, oke ayo let's do it gitu enggak, aku malah bingung, karena, aku dari kecil tuh kan, ya maksudnya di keluarga pun invisible lah gitu, aku gak keliatan gitu, gak suka bukan orang yang menonjol di keluarga gitu, menurut lo? emang bukan, bukan, dan aku tipennya sama kayak mama, mama tuh gak suka gak suka limelight? iya, dia gak suka tampil gitu, ah udah lah, ngapain gitu, nah aku kayak gitu, gak suka aku pernah satu waktu, baru-baru manggung nih, dikasih tau, diktak, lo tuh harus lebih berani, oke, manggung ntar lo yang greeting awalnya, oke, selamat malam Semarang, wooo, wooo, tiba-tiba di belakang ada yang disini Surabaya, ya Surabaya lo gitu, terus pernah juga, manggung, acara rock, ya manggung, jarum, acara jarum jadi disitu sponsornya, Rocko In Malt sama Yumalt karena udah kebanyakan ya, mau aku ragu-ragu, selamat malam, selamat malam, selamat malam di acara ini, oh ini maaf, om Mba Elin lagi cek dulu, cek dulu, iya gitu, jadi apa ya, menuju ke nyamannya di stage itu lama, Mba, aku, butuh lima sampai enam tahun, sementara lo total di Yofi Nuno, eh, lima belas tahun, jadi setengah masa disitu, kamu habiskan untuk melewati iya, waduh, jadi lo gak nyaman-nyaman tuh ya, ibarat itu, sepatu baru, sepatu lo gak enak-enak iya, gak boleh main gitar, nah itu sih, berhenti tuh, lima tahun itu aku berhenti main gitar itu, mungkin kalau aku terusin, kayak balawan mungkin rasaku iya, 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 iya jadi lo ngerasa, lima tahun itu lo gak pengen gitar? wah, gak pengen gitar, cemen malam, oke yaudahlah tapi kan lo punya banyak waktu, kan, tournya banyak tuh waktu itu lo berubah doang secara ekonomis yang dari session player ya, berubah sih, cuman kan pada waktu itu Aku kan menafkahi keluarga. Karena papa waktu itu udah gak kerja, yaudah aku yang type of person. Jadi orang-orang kalau ngomong, kita lo kan Yovino kok beli ini kok gak beli ini. Banyak tanggung jawab yang lain. Ya belum bisa bro gitu. Dan aku untungnya orangnya gak suka belanja gitu. Gak suka beli baju. Gak suka. Gak suka kayak apa ya. Untungnya aku gak suka belanja. Aku lebih senang kalau punya uang nih. Yang sekirin aku, eh mau ngapain gitu. Sama mama, papa, mau ngapain. Wah ini lebih senang kayak gitu. Dia belum bisa nabung aku. Masuk. Bentar ya mau ngasih tau tukang sebelah. Oh kirain. Oke terus gitu. Jadi gak suka belanja. Gak suka. Nah emang pada saat itu belum bisa nabung. Oke. Karena selalu apapun yang masuk memang sudah ada pos-pos pengeluaran lah gitu ya. Jadi sebelum orang pada bahas yang di label sandwich generation, lo udah menjalankan tugas sandwich generation itu berarti. Ya gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Mengambil posisi itu dalam keluarga. Oke. Jadi lo audisi di Yovie Nuno, lo gak tau bakal dijadiin vokalis. Jadi ngetop, tur kemana-mana. Tapi butuh setengah waktumu di sana dari 15 tahun, 7 tahun tidak nyaman. Gak kebayang sih ya. Itu jadi lo kayak apa ya pada saat itu ya. Tapi karena goalnya jelas gitu. Maksudnya aku pengen goalnya gue harus bisa nyanyi dengan nyaman dan bisa menghibur. Jadi gini, bukan cuma nyanyi. Tapi gue pengen gimana caranya penonton tuh enjoy dan happy kalau ngeliat gue nyanyi. Oke. Gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi kesananya itu nguliknya tuh wah gila-gilaan gitu. Berarti lo lebih disibukkan oleh itu daripada menikmati ketenaran yang waktu itu datang bersama pekerjaan ini dong. Bisa gue bilang gitu gak? Kan tenar banget. Yovie Nuno iya. Yovie Nuno nya. Loh, lah ya kamu juga toh. Ya maksudnya. Ya kita baru-baru. Maksudnya. Aku tuh gak percaya kalau band tuh karena vokalisnya. Gimana ya band terkenal karena vokalis tuh aku gak terlalu percaya gitu. Gak terlalu percaya itu. Ya bareng-bareng aja gitu. Maksudnya. Ya kan namanya satu. Bener. Tapi kan yang dilihat di depan kamu. Sama Judy. Iya itu kan cuma sama posisi aja gitu. Mas Yovie kan yang. Ya memang his Yovie. Mending aja gitu. Gak. Apa ya. Gak. Gak tau ya mbak. Jadi lu gak sempet norak tuh waktu nge-top. Wah I'm Dicta. Geli mbak. Ih siapa mungkin gitu ya. Geli beneran. Asli. Mas apa rasanya jadi artis. Aduh jangan artis dong gitu. Apa sih. Karena artis disini kan beda konotasinya sama di luar kan gitu. Artis. Iya beda sama artis. Iya. Gimana harus jadi salep. Salep apa sih itu. Saya ke hero masih rencana pendek. Kutang gitu. Maksudnya. Udahlah. Mas gimana kalau ini mah fans. Lu jangan fans dong mah gila gitu. Gak enak gitu. Temen aja udah temenan aja lah gitu. Padahal jelas fans. Karena setelah itu lu tambah tenar lagi. Ketika lu mulai main. Siris lah. Sitkom lah. Film lah. Penasaran nih. Dari yang pegang git. Dari yang seorang gitaris. Terus gak boleh pegang. Gak boleh pegang gitar. Harus jadi penyanyi. Abis itu tiba-tiba lo acting. Itu lu gak keluar dari zona nyaman lagi. Keluar banget. Itu kenapa tiba-tiba lo kecemplung. Manager ku pertamanya. Mas ada tawaran nih main. Seri semoga di net. Ini tukang lo suruh diam dulu dong. Lo lagi bangun ya di sebelah. Bu. Terus. Ah males lah. Gitu. Apaan sih. Maluh gitu. Cobain aja mas. Coba tau. Kayak udah pasti keterima aja. Bener juga lo. Gitu. Oh lo tipenya gitu ya. Harus digituin dulu. Baru lo akan lakukan. Nah itu tuh. Tekniknya papa sebenernya. Mungkin itu ajarannya dia. Papa itu tipikal. Yang dia tuh bisa ngejatuhin mental. Sejatuh-jatuhnya. Jatuh gusak-gusak. Sampai aku tuh. Sampai ngeliat dia tuh kayak. Orang ini gila ya gitu. Tapi. Titik baliknya tuh cepet banget tuh. Tus. Bounce-nya. Bounce-nya tuh cepet banget. Sampai akhirnya. Dia ngomong sendiri gitu. Kamu tuh. Papa tuh ngajarin kamu. Gak mau yang. Oh kamu. Oke gitu-gitu. Mungkin itu tekniknya dia ya gitu. Cuman aku berasa sekarang. Jadi. Jadi aku tau gitu. Dimana sih titik terendah kita tuh. Jadi aware aja gitu. Oh ini titik terendah gue. Itu ke semua. Ke anak-anak cewek juga. Atau hanya lo aja. Aku aja kayaknya. Karena laki kali ya. Mungkin. Harus kuat kamu mas. Mungkin. Mungkin. Jadi ya. Ya udah. Dan dia selalu ngajarin gini. Nanti kamu di Ovi Nuno. Gak ada yang namanya star syndrome ya mas. Siapa ya. Kamu gak boleh berubah. Si papa nih. Gak boleh. Jadi awas hati itu. Gak apa gitu. Nah aku tuh. Kayaknya sindromnya justru bukan. Ke. Star syndrome. Ya iya. Justru malah. Aku tuh. Gini mbak. Turun dari stage aja. Ngeliat orang banyak itu tuh. Bukannya. Bukannya risih ya. Ya. Tapi kayak aduh. Ya udah kan udah kelarin panggungnya. Udah. Udah yuk 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 gitu. Udah yuk gitu. Udah yuk. Biasa lagi yuk gitu. Ya kita di panggung. Ya lu gak bisa kontrol respon orang kan. Ya makanya gitu. Makanya aku gak. Ya kalau ngeliat. Di luar negeri gitu. Atau ada beberapa. Aris artis yang. 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 Apa namanya. Yang seperti. Yang rockstar banget. Gitu gitu. Aku kadang suka mikir. Gimana caranya ya gitu. Bisa sampai di level pemikiran seperti itu tuh. Gimana gitu. Gitu. Jadi ketenaran itu bukan. Sesuatu yang. Yang apa ya. Yang bisa dikatakan. Sesuatu yang bisa mengubah. Respon lu terhadap sesuatu ya. Lu lebih ke. Gak enak ah udah udah. Biasa lagi yuk. Gini. Aku bersyukur dikenal. Tapi semoga aku dikenal. Karena. Aku bisa bikin. Yang kenal aku tuh happy gitu. Eh. Gue tau Dikta nih. Eh Dikta nih. Suka main kucing. Dikta nih. Gini-gini. Waduh lucu nih. Gitu. Bukan yang. Bukan yang. Apa ya. Gak pengen yang. Bukan di level yang. Karena Dikta tuh. Seleb ini. Ini gitu. Aku gak mau kayak gitu. Ya udah nih. Lo tau gua. Gua punya. Punya band. Gua punya lagu. Gua bisa main gitar. Kalo gua manggung. Ya lo bisa nonton. Dateng. Kita seneng-seneng bareng. Kalo mau foto. Yaudah gitu. Tapi. Menurutnya. Bersikap selayaknya manusia aja. Tapi lo gak introvert. Menurut lo. Dulu ya. Dulu. Dulu. Aku tuh gak suka rame-rame kan. Gak seneng rame-rame gitu. Tapi. Tapi. Sejak aku. Eee. Kenal Yvi Nuno. Ya. Ya aku harus belajar dong. Aku harus. Oh ini harus ketemu. Kalo enggak. Nanti. Kalo aku introvertnya. Kadang-kadang gini mbak. Aku. Suka. Aku suka ngeliat orang yang. Ketika dia punya sesuatu yang di diagnose. Sama orang misalnya. Di label. Lo tuh. Lo tuh introvert. Nah itu tuh suka jadi. Eee. Makanan buat otaknya dia gitu. Jadi beneran. Iya jadi kayak. Oh gue kan introvert ya. Jadi gue harus kayak. Enggak gitu. Aku. Kayaknya gue. Gak nyaman ketemu orang. Kenapa ya. Oke. Oke aku rasa ulang pertanyaannya. Kamu punya sifat. Yang. Dimiliki oleh orang yang introvert. Atau tidak. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang iya. Jadi aku belajar menempatkan. Oke gue introvert. Kalo lagi dimana gitu. Kalo lagi. Situasi apa. Tapi kalo lagi kayak begini. Gak boleh. Kapan aku harus introvert. Kapan aku harus ini. Kapan jadi tuh. Ngasih-ngasih. Ruangannya tuh begitu. Tapi bila. Boleh memilih. Kamu akan pilih. Eee. Kondisi yang. Yang nyaman buat kamu. Adalah kondisi yang. Yang sepi. Berarti yang lo inginkan. Adalah apresiasi. Terhadap karya-karya lo. Lo bisa apa. Dan itu bisa bawa manfaat. Buat hidup orang. Dan bukan. Idealization. Kalo kata Pak Ponggi. Begitu ya. Ya. Oke. Kita tutup bab yang ini. Saya mau masuk sekarang ke. Lo keluar dari Yovie Nuno. Abis itu. Setelah 15 tahun. Terus. Agak lama tuh. Lo baru bikin single. Apa album. Mini. Mini ya. 6 lagu ya. Sebelum kita ke. Lo bikin lagu. Dan lo disitu main musik. Lo main gitar. Lo nyanyi. Lo using your own songs. Akhirnya lo keluar. Karena apa. Pertama. Ya udah 15 tahun. Lo udah cukup gitu kan. Sebenernya nggak. Bukan cukup. Nggak cukup sih. Pandemi. Pandemi. Jadi gini. Ya mungkin ini jalannya semua kali. Pandemi. Kita. Yovie Nuno kan. Nggak ada jadwal gitu. Sedangkan. Aku masih syuting. Masih syuting-syuting gitu. Nah. Ketika udah mulai normal. Syutingnya jalan. Vinono jadi jalan. Bentro. Bentro. Aku nggak suka. Apa ya. Ya Vinono nih. Mau main. Ya nggak bisa aku syuting. Nggak jadi misalnya gitu. Kan nggak enak ya mbak. Maksudnya aku jadi batin kan. Beban moral. Ya udah dari situ. Kayaknya. Kalau kayak gini. Emang nggak bisa tak. Nggak bisa syuting kan kontrak. Nggak bisa gitu. Dan kita nggak bisa nyolong-nyolong. Nggak bisa ya. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu kan. Aku nggak menghargai syuting jadinya. Yang produksi sana gitu. Ya udah akhir aku bilang. Ya udah. Daripada kayak gini. Mamet aja ya. Gitu. Aku keluar aja. Tapi baik-baik. Keluar aja ya udah. Itu. Kamu yang keluar dulu. Apa Dudi dulu ya? Dudi dulu. Dudi udah lama banget deh keluar. Dudi tuh sempet ada yang baru juga kan. Windura waktu itu. Oh iya ya. Jadi nyanyinya nggak sama Dudi waktu itu ya. Nggak. Jadi Mas Dudi keluar. Aku nyanyi sendiri. Windura masuk. Aku nyanyi berdua. Windura keluar. Aku nyanyi sendiri lagi. Nah nextnya mau nyari vokalis baru. Buat nemenin aku. Eh ternyata. Udah ada dua kandidat. Ternyata aku keluar dari dua-duanya. Jadi masuk di Yofi Nuno. Oke. Sampai hari ini. Masih ada kan ya? Masih. Masih. Mereka sempet ketemu Mas Yofi. Tapi kemarin mereka manggungnya. Kahit nanya. Oke. Abis itu lu bikin single. Bikin mini album. Ada lagu lu yang cukup menarik perhatian gue. Cinta Tak Pada Waktunya. Bener ya judulnya itu. Selama itu satu album dengan. Ini temanya menarik menurut gue. Seharusnya bersama. Harusnya bersama. Harusnya bersama. Oke. Kenapa tuh? Cerita tuh. Kenapa Cinta Tak Pada Waktunya. Apa lu waktu menulis lagu itu tuh? Sebenernya. Minya album ini tuh kayak. Orang tuh ngira. Aku bakal ngeluarin album blues. Dan gitar-gitar gitu. Sedangkan. Tidak. Aku tidak suka di itu-itu. Jadi. Ntar ininya. Lagunya gini-gini. Aku yayain aja gitu. Tantor lu. Iya. Tantanya keluarnya jibret. Kayak gitu. Enggak. Main gitarnya juga dikit kok. Disitu. Enggak ada solo-solo gitar. Ini. Ini. Hasana kedua banget. Nanti gini-gini. Enggak. Gue bikin yang lain. Enggak ada solo gitar. Enggak ada apa. Terus. Temanya tuh cinta. Aku pengen bikin tema cinta. Tapi. Biasanya kan kalau orang bikin lagu. Cinta nih. Gue tuh cinta. Mau lu mau dong. Amu gue dong. Aku nggak. Aku kebalikannya. Lu jangan sama gue deh. Ntar nggak happy lu. Cinta pada waktunya tuh. Luh. Cinta lagi sama lu. Cuman. Tapi. Enggak tepat nih waktunya nih. Enggak bisa deh. Cinta tapi. Enggak kejadian semua. Harusnya bersama. Ya harusnya gue bareng nih sama lu. Tapi. Gitu. Jadi. Jadi ya. Dari sisi. Sisi lainnya gitu. Bukan dari sisi yang memintanya. Bukan. Tapi dari sisi yang. Tunggu ya. I have some other things to do. Nah ini ada juga tuh. Tunggu aku. Tunggu aku tuh. Liriknya. Tunggu aku disana. Jangan kemana-mana. Lupa lagi liriknya. Pokoknya. Gue bakal dateng. Bawa uang banyak. Baru deh ntar gue iniin. Gitu. Tapi kalau. Biasanya kan kalau udah kayak gitu. Malah nggak jadi. Jadi. Tetep-tetep nggak ini juga. Nggak jadi. Nggak jadi juga sih cintanya. Terus jangan pilih aku tuh. Cinta tapi nggak pede. Oke. Jangan sama gue deh gitu. Ntar lu sengsara sama gue. Cari orang lain aja gitu. Iya. Tapi kalau dia bilang. Gue nggak sengsara sama lo. Lo tetep nggak terima. Ceritanya di dalam lagu itu. Di dalam universe lagu itu. Kan lo bilang. Jangan sama gue deh. Nanti lo suffer. Aku nggak apa-apa. Suffer yang penting sama kamu. Jawaban lo. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi dalam universe lagu itu pun. Tidak terjadi. Ketika. Kalo jawaban yang kayak gitu. Misalnya cewek nih. Gue bilang. Duh. Misalnya aku ngomong. Kayaknya nih. Lo kalau sama gue. Sekarang nih kayaknya. Nggak bisa nih. Karena gue belum tahu nih. Harus gimana gitu. Nggak. Nggak apa-apa kok. Nanti kita cari. Nggak. Itu jawaban nggak pede tuh. Tapi kalau dia jawabannya. Oh gitu. Lo nggak pede. Emang ngasih gue makan apa. Misalnya gitu. Ya kita cari bareng-bareng aja. Nah itu baru tuh. Beda tuh. Wah kayaknya seru gitu. Nggak. Nggak apa-apa. Yang penting kan. Kita saling sayang. Saling sayang. Ya. Ada lah. Oke. Guir aja. Berarti sampai sekarang belum ada yang ngomong kayak gitu. Apa? Belum ada yang ngomong kayak gitu. Yang pertama. Yang cewek pertama tadi. Yang ngomong. Ini sebenarnya ceritanya udah lama ini. Cerita. Hmm. Bulan lalu lah. Enggak. Enggak. Ini cerita. Cerita-cerita. Ya. Cerita SMA. Gitu-gitu. Yang. Kalau yang jangan pilih aku tuh. Sebenarnya itu. Memang itu kejadian. Dulu mau. Sempet. Udah mau nikah. Eh. Malah ketemu Mas Baim. Gitu. Dia nggak mau main lo kesini. Aku lebih milih Mas Baim. Ternyata. Enggak. Akhirnya. Dia ngomong. Iya. Ini lo kerjaan kayak gini. Nggak stabil gini. Gimana mau ngasih makan gue apa. Iya. Bener juga loh. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya. Ya udah nggak jadi. Terus aku bilang. Ya udah deh. Coba aja. Cari. Orang lain dulu. Iya. Terus ceweknya. Mau cari orang lain dulu. Atau harus lo usir-usir. Enggak kan. Bayangannya kayak. Apaan sih lo tuh ngomong kayak gitu. Eh bener lo nyari. Iya. Kompet kawin lagi. Oh gitu. Enggak tapi. Tapi hubungannya baik sih. Iya. Tetep. Ya realistis lah gitu. Maksudnya aku lebih ke realistis aja gitu. Enggak yang. Enggak yang ngayal-ngayal. Enggak jelas gitu. Tapi dengan sekarang lo udah berpikir mau bangun rumah buat mama di Bali segala macem. Kalau gue boleh ngambil kesimpulan kan artinya lo udah punya planning hidup nih. Gue mau gini. Apalagi udah pandemi udah over lah ya. Kita katakan. Mulai bekerja lagi. Mau bikin ini. Mau bikin ini. Bahkan lo sampai. Sampai ke Bali untuk mewujudkan cita-citanya si mama dan yang lain-lain. Secara. Persiapan lo udah lebih siap belum. Untuk. Kalau ada yang pas. Menikah sekarang. Jadi enggak lagi cinta pada waktunya ini. Kayaknya kalau nikah tuh buat tau. Bukan siap nggak siap. Enggak. Siap itu. Orang mungkin siap sekarang. Nanti 10 tahun kemudian tiba-tiba jadi enggak siap. Ada yang enggak. Apa ya. Siap nggak siap tuh kayak. Kita kan manusia tuh kan enggak statis. Dinamis tuh. Mungkin sekarang oke nih siap gini-gini. Kayaknya kalau ditanya siap sih enggak akan ada siapnya atau enggak siapnya. Oke. Jadi sekarang ini aja. Fokusnya mau kemana nih. Gitu. Aku sekarang oke. Mama dan kan adik-adik aku belum nikah tuh. Cahaya-cahaya kakakku udah. Jadi ya aku fokus. Ini mereka. Aku tanya satu-satu aja. Goalnya mau kemana. Kamu mau ngapain. Mama mau ngapain. Bali is my life. Oke Bali is your life now. Gitu. Ya itu aja di yang di depan aja dulu ada. Yang depan mata nih yang harus diurus. Mama mau settle baru pikirin yang lain aja gitu. Oh gini. Mungkin gini kali. Nah cewek-cewek yang naksir Mas Tata ya. Jadi dalam universe nya dikta ini udah ada orang-orang yang harus diurus. Disayang. Di pelihara. Dirawat gitu ya. Bila mau memasuki hidupnya dan membuat keluarga bersamanya gitu ya. Orang ini harus bisa ngeblend dan mengerti. Pasti bisa. Harus pasti bisa. Bukan harus. Karena mama dan adik-adikku tuh gak bakalan ngehe. Oke. Pasti masuk dan pasti nyaman. Oh maksudnya gak susah. Sama sekali gak susah. Sama sekali gak susah. Sama sekali gak susah. Enggak. Enggak sama sekali. Enggak yang sinis. Eh enak aja sama our brother. Kita bukan keluarga yang kamu. Enggak. Oke. Itu tipikal yang. Sama siapa aja kamu. Ya cobain aja. Oke. Berarti itunya gak susah. Aku nya yang. Dan. Aku selalu ngomong kan. Gua tuh aneh loh gitu. Maksudnya. Bisa. Dan. Apa ya. Kadang-kadang. Kayak misalnya. Kita lagi ngobrol apa gitu. Terus. Aku bisa. Ih. Bah Sophie kalo ngomong. Alisnya yang kiri naik satu ya. Kalo misalnya gini gitu. Maksudnya. Itu tuh. Kadang-kadang. Apaan sih. Gitu. Nah itu mungkin. Ada juga beberapa di. Di kehidupan gitu. Di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi. Yang mungkin. Yang. Yang bisa sama aku nanti. Yang. Yang aneh juga kali. Atau gimana. Aku gak ngerti sih. Tapi ada keinginan ikut. Itu. Keinginan itu ada. Keinginan apa nih. Membangun hidup bersama. Mas Baim. Seorang. Seorang. Jangan. Baim tuh udah punya kokom. Jangan ganggu lagi hidupnya. Artika. Zoe. Ebi. Dan. PRS. Dan PRS. Dan sure. Ini emang ada angkatnya mbak ini. Ya. Jadinya. Ehm. Keinginan itu. Tapi ada gak. Atau lo santai. Ada sih. Santai. Tapi. Aduh. Kadang-kadang kan kita tuh. Umur. Misalnya kita umur 2.7 udah. Waktunya. Itu kan yang matokin itu kan. Kita juga ya. Orang juga. Kita gak tau. Siapa tau. Di Amazon gitu. Orang nikah. Lo tuh harusnya di umur 45 tau. Beda lagi kan. Standarnya kan gitu. Ke Indonesia kan. Nanti kalo anaknya. Kamu udah tua terus. Anaknya masih kecil gimana. Ya. Selama belum nikah ya cari duit aja yang banyak. Ya kan. Cari aja duit sebanyak-banyaknya. Buat nanti biaya anak lu masih kecil gitu. Udah. Kalo aku mikirnya gitu gitu. Kalo misalnya gak sanggup. Misalnya udah ketuaan. Gak sanggup. Punya anak gitu. Kadang-kadang. Oh maksa. Banyak yang suka maksa. Pokoknya harus punya anak. Mau umur berapa pun juga. Iya kalo mampu. Kalo gak mampu yaudah gitu. Basically tapi lu suka anak-anak gak? Suka banget. Suka banget. Suatu saat misalnya nih. Kita berandai-andai. Lu bisa berkeluarga. Lalu lu punya anak gitu ya. Lu akan jadi tipe ayah seperti apa? Lu akan adopsi gak peraturan. Papah Diki Sulaksono dulu yang. Cara ngedidiknya. Jatuhin dulu mental. Biar anaknya bounce. Atau lu. Lu justru. Ah jangan deh. Gue mau. Teknik. Itu kan kayak. Misalnya aku dapet dari sini. Dari sini. Itu kan bisa dikumpulin. Kita ambil aja yang bagus nih. Mungkin si. Metode itu. Bisa dipake di situasi tertentu. Misalnya. Kayaknya bagus nih. Mungkin ada juga yang enggak gitu. Jadi ya di. Dimix aja mungkin ya. Iya tapi kan. Dari cara kamu bercerita tadi kan. Itu sepertinya menjadi. Apa ya. SOP. Bokap lo kan. Cara dia operasionalnya. Dia begitu gitu. Apakah. Mungkin dia begitu. Karena dia ngeliat karakter aku kayak gini kali. Tapi kalau. Tiba-tiba anakku karakter yang enggak kayak gitu. Maksudnya kan. Ikitannya harus adaptasi juga. Mungkin ya. Aku juga belum punya anak mungkin kali. Aku enggak tahu sih. Punya kucing enggak. Jimbon. Iya. Gendut banget ya kucing lo ya. Itu dikasih makan apa sih. Kok bisa gemuk gitu. Itu enggak apa. Enggak overweight. Dia. Kayaknya overweight sih. Tapi Royal Canyon. Royal Canyon. Royal Canyon. Oh. Ambashador ya. Dan dia tuh. Enggak. Enggak permakan yang lain. Dari kecil sampai gede gitu. Itu cuma itu aja. Sekarang umurnya berapa? Mau 10 tahun. Beratnya berapa? 10 kilo. Setiap tahun sekilo ya kayaknya. Stay. Oh stay. Stay tuh 10, 9, 11. Paling berarti 13 kilo. Wait. Jimbon nih laki kan? Berarti udah lo steril? Apa dia sudah pernah membina keluarga lalu? Dia enggak bisa nyoblos. Oh kenapa? Bodoh dia. Enggak tahu dia. Bodoh banget. Kan suka ada pawang, kucing. Lu udah panggil. Saya pawangnya. Ada pawang profesional loh. Kalau soal nyoblos profesional. Enggak usah mbak. Gitu. Tau lah kita mana ininya. Ini kucing cewek udah birahi banget. Jimbon tuh. Slow banget. Dia tuh satu-satunya kucing. Yang kelakuannya kayak anjing. Bukan anjing ini ya. Copet jambrit ya. Kayak anjing. Jadi kalau ada orang baru. Bisa kan kucing kabur ya. Jadi kalau ada orang baru. Diliatin terus disamperin. Cium-cium. Ditabrak. Gitu. Sama dia? Iya terus dia ngeliatin. Lus dia lus-lus. Oke. Gitu. Dan dia makin rame makin tenang. Makin rame dia makin tenang. Makin kalem. Makanya waktu itu ada acara. Expo gitu. Gede. Aku diundang lah. Royal Canyon ini. Yang stress aku. Aku disitu baru tau namanya. Jadi orang tuh punya anak kecil. Gimana. Aku pikir tuh Jimbon bakal. Karena kan itu binatang. Gila. Nyantai banget ternyata. Kayak. Kayak. Gitu. Jadi dia tuh kayak. Gak apa sih. Apa lagi nih. Gitu. Kalau di rumah juga gitu. Kalau pagi. Bon bang. Aku tuh ritualnya bangun pagi. Turun tangga. Dia lagi tidur. Bon. Terus dia kayak. Gitu. Terus aku gendong. Duduk di meja makan. Nah dia tuh duduk. Dia duduk tuh bukan duduk jongkok. Duduknya gini. Duduk gini. Kakinya kayak anak kecil gitu. Iya gitu. Terus duduk. Bengong dua. Yah. Nyapu ngepel. Kopi beres-beres rumah. Ntar duduk lagi. Masalah apaan. Udah bosen. Udah cabut. Udah gitu. Gak tau ya. Dia kucing apa sih tuh. Kampung sama Persia. Oh. Campur. Campur. Lo dapet dimana dulu. Dikasih sama Iga. Oh. Iga lagi nih. Jadi Iga dulu. Aku tuh dulu. Kucing ada 17 apa. Hah? Di Bekasi tapi. Papa yang rawat. Terus tiba-tiba. Iga juga banyak tuh. Banyak banget. Jadi gue. Kalo gak salah. Papanya Iga. Waktu itu si om. Om Yudis tuh. Jantung. Dia gak boleh nyara kucing. Dikasih lah kucing itu. Tadinya aku yang ambilnya bukan si Jimbon. Ada yang lain. Terus tiba. Kok. Itu. Tengil banget sih. Ambil yang tengil. Iya. Dia tengil banget nih ngeliatin nih gitu. Tengil banget nih. Punya siapa. Terus gede sendiri. Dia paling gede tuh. Ini bedanya bapak. Gak sama. Ya gue itu aja deh. Gitu. Aku ambil. Ya ampun. Sekecil gini. Sekarang 10 kilo. Kalo Bobo bareng. Apa dia punya space sendiri. Enggak. Dia gak mau tidur di kamar. Dia kalo tidur. Ya semua kucing mungkin. Dia kalo tidur tuh. Suka-suka dia aja gitu. Kadang-kadang aku suka tidur di bawah kan. Di sofa. Sama dia. Kita tidur di sini. Terus. Di leher. Pan pagi. Sesek ya mah. 10 kilo. Kita kayak nge-gym sambil tidur. Kayak. Sesek. Dan. Apa ya. Jimun tuh kucing tertenang gak jadi. Gak tau. Gak beranteman sama kucing sekitar. Sama semua binatang dia gak pernah bermasalah. Terus gak pernah. Kan kucing tuh gini. Bedanya sama anjing kan. Anjing dia di rumah. Kucing suka kabur. Sukanya balik. Gak. Jimun tuh gak pernah keluar rumah. Dia kalo pintu dibuka. Duduk aja di. Oh lucu ya. Terus pernah sekali dulu. Karena kelamaan kali. Mungkin dia penasaran. Dia keluar. Itu kucing komplek. Yang tadinya lagi ngumpul. Lagi forum. Kabur semua. Keluar. Mungkin nih. Gila nih ada. Cakil onil dari mana. Gede banget. Iya kan. Ya udah. Tapi dari situ. Di rumah tuh. Kadang-kadang orang kayak. Lu tuh. Gimana sih. Gak tau. Ya mungkin kan. Kucing itu kan. Merepresentasikan. Ownernya kali ya. Mungkin. Vibe aku kayak gitu kali. Jadi. Jadi. Jimbon udah 10 tahun. Biasanya. Kucing hidup paling lama berapa tahun? Immortal. Kalau Jimbon. Immortal ya. Khusus Jimbon. Oke. Gede ketauan dari jawabannya. Oke oke. Kalau gue soalnya anjing-anjing gue. Gue suruh tanda tangan kok nerak. Waktu baru datang. Tanda tangan ya. 21 tahun minimal. Baru kita perpanjangan. Gitu. Kalau gue. Ya 95 tahun lah. Kalau. Oke. Oke nanti kita perpanjang. Kontraknya MJ sama BR ya. 21 kependekan Bapri. Iya. Kita perpanjang nanti. Satu lagi baru mulai. Boleh minum itu. Kata anjingnya. Lu. 21 kali tujuh tahun. Berapa umur gue. Oke oke. Jadi Jimbon harus selalu ada di dalam hidupmu ya. Berarti. Kalaupun suatu saat nanti kamu berkeluarga. Jimbon harus ikut. Istrimu harus suka. Kucing. Gak boleh alergi kucing aja. Alergi kucing udah bye. Salah satu persyaratan. Kalau alergi. Beli obat aja. Kan banyak kan. Kan membantu UMKM apotif juga. Lu diobatin. Jimbon stay gitu ya. Iya. Oke oke. Iya bener-bener juga. Oke. Ada satu lagu lu. Yang judulnya gagal di sekolah. Nah itu apa tuh. Lagu papa itu. Gagal sekolah ya. Gagal di sekolah. Lagunya. Itu lagunya papa. Oh lagu papa. Papa yang nulis. Iya. Jadi sebelum papa meninggal dulu. Dia bilang papa mau ini dong. Rekaman dong sama kamu gitu. Yaudah. Kita remake yuk. Rasela yuk ragu-lagu Rasela. Udah. Lagi mau. Persiapan rekaman. Eh papa masuk rumah sakit. Ya udah jadi. Gitu. Cuman. Visioner dia itu papa. Lagunya gagal di sekolah. Kayaknya bener aku gagal di sekolah. Siapa? Thank you pak. Lu? Iya. Kan lu kelar kuliahnya kan? Enggak ya? Kan kerja udah. Oh jadi berhenti. Berhenti vikom mustopo itu berhenti. Oke. Sekarang gue mau nanya sedikit soal papa. Gue paling seneng nanya orang soal hubungan ayah dan anak. Karena gue punya sejarah dengan bapak gue juga yang. Bapak gue udah gak ada. Kalau dulu gue bisa perbaiki. Kalau gue tau aja. Dia itu. Masa kecilnya itu sesulit itu. Dan ketika dia mendidik gue dengan keras itu. Itulah terbaik yang dia bisa. Seandainya gue tau ya. Pada saat itu. Gue pasti. Akan punya respon yang berbeda gitu. Kalau gue selalu berpikir begitu. Tapi kan sudah berlalu ya. Lo sama bokap. Dari tadi kan lo cerita. Waktu bokap nyokap. Berpisah itu kan lo masih kecil. Tapi setiap kali lo cerita tadi tuh. Selalu ada bokap lo dalam hidup lo. Geterima yovino. Yang lo tau tuh bokap. Karena aku tinggal sama papa. Bukan sama mama. Oh bukan sama mama. Jadi waktu pisah. Kamu dibawa sama papa. Sama papa. Nah terus ada giliran berkunjung gak? Untuk. Jadi kamu deket sama mama itu. Sekarang ini. Apakah baru-baru. Setelah dewasa. Waktu kecil. Waktu kecil. Ganti-gantian kayaknya deh. Ganti-gantian. Terus makin gede. Mulai. Pergi sendiri. Mama karena tinggal di Garut kan. Mama tuh cerita sama papa. Dia gak mau tinggal di Jakarta. Maunya di desa airnya di Garut mama. Sama kakak? Enggak. Kakak ikut papa juga. Oh jadi sendiri? Aduh. Wow. Jadi lo ikut bokap. Dan lo dididik sama bokap. Berarti lo ketemu. Punya keluarga yang berkembang. Menjadi adik-adik ini. Dari perkawinan yang. Si bokap yang baru ini ya. Maksudnya setelah bokap. Punya keluarga baru ini. Papa nikah lagi. Punya anak satu. Mama nikah lagi. Punya anak dua. Oke oke oke. Nah. Lo bisa gak gue bilang. Dalam hidup lo. Lo punya kedekatan yang sangat erat. Dengan bokap. Atau justru punya. Orang bilangnya apa ya. Tough love. Saking galaknya nih bokap gue. Saking apanya nih bokap gue. Bokap tuh gak galak sih dia. Kenapa ya. Dia tuh gak galak. Gak pemarah. Ya itu sih tipikal bapak-bapak lah. Tapi marahnya tuh bukan marah-marah yang. Gak jelas gitu. Karena dia. Jadi gini. Waktu ketika dia sakit. Dia kan cancer kan. Ketika dia sakit. Dia tuh balik lagi ke 30 tahun. Sebelum. Masih. Enggak. Ke 30 tahun. Ketika dia umur masih muda nih. Dan itu lucu banget. Bercandaannya tuh kayak. Kita sama Mas Baim gitu. Mas. Lucu banget. Beneran. Ini. Bercandaan warakop zaman dulu gitu. Oh. Bapak nih. Dari mana sih bercanda kayak gini gitu. Temen-temennya tuh kayak. Jil nih. Bapak lo nih. Ini dulu kayak gini gitu. Ya mungkin orang makin tua makin banyak pikiran kali ya. Udah. Terus kayak. Jadi. Ya. Aku tuh. Selalu. Menanamkan di diri aku. Sekesal-kesalnya. Sama orang tua. Apapun ya. Semarah-marahnya. Jangan sampai ngebentak aja. Marah boleh gitu. Kitanya. Kitanya. Jadi aku gak mau. Ninggi suaranya gitu ya. Gak mau. Jadi sekesal-kesalnya. Karena ya. Gimana orang kita dari dia kok. Kalo gak ada si liquidnya dia. Gak jadi gitu. Lu udah punya kesadaran itu dari umur berapa? Kan pernah ada masa ABG lu dong. Masa lu gak pernah. Oh iya iya. Mas ABG sih ribut. Iya pasti gitu. Cuman. Gue tuh gak suka. Gak suka ribut. Apa ya. Gue tuh gak suka marah sebenernya. Gak seneng. Maksudnya orang yang. Gitu gak. Ngapain lah. Buang-buang waktu gitu. Tapi ngomel. Santet aja. Buat apa ada dukun-dukun santet. Enggak. Jadi kalo. Kalo marah tuh aku cenderung diem. Oke. Kayak. Ya udah lah gitu. Nah papa dulu kan. Ya gimana sih. Zaman dulu tuh. Enak laki sama bapak pasti kan ribut-ribut mulut. Cuman. Apa ya. Gini. Aku tuh untungnya gak dendaman. Oke. Aku gak dendaman gitu. Jadi lupaan aja aku. Lupa. Tapi. Bisa diinget gitu. Kalo mau inget bisa gitu. Tapi. Bukan yang dendam. Dendam. Pokoknya hati gue harus bales gini. Enggak gitu. Ya. Ya udah deh. Mau gimana lagi. Gitu. Kayaknya lebih enak. Nginget orang tuh. Yang baik-baiknya ya gitu. Kayaknya lebih happy buat kita juga kan. Maksudnya kalo nginget orang kayak. Ya orang nih dulu nih ngambil duitnya. Yang diinget cuma ngambil duit. Ngambil duit. Ngambil duit. Tapi. Sebenernya dia ada baiknya juga gitu. Orang. Menurut aku. Copet aja tuh. Jambret gitu. Ya buat kita jahat. Tapi kan buat dia mungkin. Kasih makan keluarganya dia mungkin. Kalaupun dia gak punya keluarga. Buat mabok. Misalnya mabok kan. Dia happy. Berarti kan kita bikin happy. Maksudnya kalo mau mikirnya enaknya kan gitu. Se ekstrim gitu ya. Iya gitu. Namanya udah kejadian ya udah. Gitu. Ya udah mau ngapain lagi. Marah-marah aja. Cuman. Habis itu mau ngapain lagi. Mau diperpanjang. Yang ada malah. Stress. Tapi waktu bokap lo pertama kali terima diagnosa. Dia sakit dan cancer. Lo marah gak? Respon lo waktu itu. Marah ke siapa? Ya entah ke siapapun juga. Gak marah sih. Jadi. Papa itu kan suka mendiagnosa dirinya sendiri. Sama lambung nih. Sama lambung. Sama lambung. Sama lambung. Dan dia sering ke UGD sendiri. Wah UGD ya. Infus. Ah UGD gitu. Jadi aku udah. Ya udah. Hari itu aku lagi nge-set mic studio. Mau rekaman besok. Telfon sama mama. Mama. Sambung gak aku. Mama sambung. Amar rumah juga udah sekarang. Telfon. Ke rumah sakit loh mas. Apalagi. Ke rumah sakit sini. Kenapa? Papa masuk ke UGD. Ya udah. Enggak sini mas. Sana. Sama. Nyampe. Loh. Ke si papa nafasnya udah satu-satu gitu. Udah. Oh iya. Tapi sadar. Oke. Kenapa? Udah nangis semua. Karena aku di dulu gini. Nah ini mungkin aneh juga deh. Aku kecil tuh gak boleh nangis. Sama papa? Didikan. Papa mama. Oke. Didikannya adalah tidak boleh nangis. Gitu. Jadi. Aku gak kebiasa sama nangis gitu. Jadi kalau lagi. Lagi syuting nih. Ada scene nangis. Wah mati gua gitu. Mau scene nya sedih kayak apa gitu. Sudah. Aku dateng. Eh. Yang mau nangis. Keluar dulu dong. Jangan disini. Papa beli. Lu ngomong gitu? Enggak. Kakakku disitu nangis. Kalau mbak kan gak apa-apa. Dia kan. Tuli. Mbak itu kan tuli. Itu narumu kan. Oh. Aku tanya kenapa. Tau papa. Oke. Keluar dulu ya. Mau ngobrol sama papa. Terus papa temen tiduran gitu. Kayak gak ada apa-apa gitu. Nah papa. Ya asal semampung. Oke. Rasanya apa pak. Ya kalau di asal semampung gini kan sesek mas. Gitu. Itu udah gak enak ke healing itu. Jadi ada hasil diagnosanya. Liver cancer study 4. Sirosis. Udah sirosis. Sirosis itu kan. Pengerasan hati. Ini di atasnya lagi. Masukin. Gimana mas. Gak aman kok. Gak apa-apa. Sudah. Terus aku lihatin. Terus aku pegang tangannya. Aku bilang. Kan kita kan kalau sama bapak tuh. Suka. Suka. Sungkan minta maaf ya. Maaf. Terima kasih. Tuh Radia tuh. Ingat tuh. Dibiasakan dari sekarang buat terima kasih. Maaf. Tolong. Karena itu makin kita tua makin berat ngomong kayak gitu. Iya. Pas apa-apa yang. Maaf ya pak. Kenapa. Maaf aja. Serta kan sering. Ya sering ngeyel. Apa-apa. Dia cuma gitu dulu. Udah. Serta. Serta nginep sini deh. Serta nginep sini. Serta nginep sini. Emang kamu gak kerja maksud gue. Aku keluar. Itu kayak apa rasanya ya. Kayak orang deep notice kali ya. Kayak orang deep notice gimana sih. Kayak sirep gitu. Terus bilang. Aku keluar. Terus bilang. Eh jangan ada nangis ya deket papa ya. Aku bilang gitu. Dia kayak. Terus udah. Serta mau ambil baju dulu. Karena mau jagain papa. Oh gitu ya. Waktu udah nangis. Sorry. Di hipnotis maksudnya kayak. Lo udah tau harus ngapain ya. Bukan. Jadi kayak shock gitu. Pas aku baca itu mungkin. Aku shock kali ya. Kebetulan aku. Orangnya kalau shock atau kaget itu. Bukan yang. Lu gak kayak gitu. Kayak. Oh. Mendem kayaknya aku. Terus aku jalan. Ke mobil. Nyetir. Masih mikir tuh. Berapa baju ya. Sampai rumah. Buka pintu. Tutup pintu. Aku duduk di sofa. Tiba-tiba. Nangis aku. Wah itu. Kayaknya itu. Nangis ter. Dahsyat. Award. Saat itu deh. Oke. Wah nangis. Wah nangis. Aku telfon. Oh gitu aku masih punya pacar. Aku nangis. Oh papa gini. Kok bisa ya. Kok bisa ya gitu. Kok bisa ya gitu. Nangis. 5 menit lah. Eh. Mesti nangis. Masih. Masih gak percaya gitu. Udah. Abis itu udah. Tarik napas. Oh jimbun. Jimbun datengin aku tuh. Abis itu aku bilang. Bon. Papa kain serbon. Udah deh. Udah aku ambil. Barang. Cabut udah. Dari sejak itu aku. Sampai papa meninggal. Aku udah gak nangis lagi. Karena. Hmm. Kalau kitanya. Kan orang berasa ya emak. Kalau orang lagi nahan nangis tuh. Gak mau si papa berasa gitu. Tapi itu 2 minggu. Aku. Ter. Apa ya. Sama papa tuh. Wah. Itu bener. Dan pada saat itu. Aku 2 minggu itu. Bener-bener gak ada kerjaan. Libur. Sama sekali gak ada masuk. Bukan karena dia. Dilibur-liburin. Bener-bener lagi gak ada kerjaan. Dan dari kejadian itu. Ke papa berpulang. Berapa lama? 2 mingguan. Oh jadi emang udah. Disiapin Tuhan. Mungkin ya. Masa persiapan sampai. 2-3 mingguan lebih lah. Wow. Wah itu. Aku selalu ngomong sama orang. Kalau punya keluarga atau temen yang cancer. Yang diperhatiin. Tolong jangan pasiani aja. Karena yang nge-nemenin itu. Itu stressnya. 200 kali lipat lebih stress. Karena orang cancer. Ya gak tau ya. Ya mungkin semua orang sakit. Gitu kalian mingguin. Cuman. Kayaknya mau sakit apapun juga deh. Iya. Karena cancer itu udah berubah behavior mbak. Iya. Berubah banget. Gua berubah total. Berubah total. Gitu. Bagus ya papan kelapa nih. Sepaknya gitu. Di rumah sakit RSPAD. Mana pak? Itu? Iya. Ada berapa buahnya pak? Empat lah. Tapi yang satu udah mau jatuh mas gitu. Iya. Udah mulai demensia gitu ya. Halusinasi. Aduh burung lagi di tengah listrik. Di kabel. Oh iya. Terus kita dengar jendela. RSPAD pernah gak di rumah sakit? Rumah sakit. Iya, iya tau. Gatus beroto. Kamarnya gede banget. Cuman aku sendiri sama papa. Terus dia gak ke jendela. Siapa sih tuh ngintip-ngintip. Papa. Gak ada pak. Gitu. Ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip. Masuklah tuh. Masuklah tuh. Masuklah tuh. Papa. Terus aku ke samping kasurnya papa kan. Eh mau ngapain? Gak bisa, gak bisa. Sempit, sempit. Tidur-tidur. Eh ini ada anak saya. Lagi tidur nih. Gak tau dia ngomong sama siapa. Dia mau tidur sini. Yaudah. Mas Anta dibawa aja. Gitu. Tapi lucu. Dan papa tuh badung. Dia kan udah gak bisa gerak. Terus. Satu hari. Papa mau jalan-jalan dong. Kan gak bisa. Bisa. Besok ya. Ini udah malam nih. Tiba-tiba udah jam 11. Tiba-tiba jam 1 pagi. Aduh. Turun. Dia jatuh. Aduh. Papa mau ke ini nih. Mau ke mall. Oke. Yang ngangkat 8 orang. Lalu dia berat banget kan. Dia 100 lebih gitu. Udah disitu. Terus belum lagi dokter. Kan di tarik. Apa diambil cairannya. Dokternya buka baju dokter. Pake baju tentara. Kurang lebih 2 mingguan lagi. Mama dulu. Mama sambung gue. Bingsan. Yaudah itu udah. Udah. Ya aku sih udah. Udah harus siap gitu ya. Gitu. Yaudah. Tapi aku dalam hati. Aku gak mau ngeliat papa meninggal. Jadi. Kalau papa udah mau pergi. Aku gak mau liat. Kamu gak mau ada disitu. Gak mau. Jadi waktu papa udah mau meninggal. Aduh. Aku udah feeling tuh. Aku pegang kakinya. Terus. Aku liatin. Kayaknya hari ini nih. Gitu. Gitu. Satu pulang dulu ya. Mau ambil baju. Dia udah gak sadar itu. Aku pegang kakinya. Udah. Bentar. Terus aku cabut. Baru setengah jalan. Mas balik lagi. Pak mau meninggal. Udah. Aduh. Tapi lu mirip. Gua dalam hal itu. Waktu bokap gua juga. Udah. Udah. Last moments nya tuh. Baru gua terbang. Dari. Bali ke Jakarta. Gua inget banget tuh. Gua bilang. Gua gak mau ada disitu. Kalau dia pergi. Gua maunya udah gak ada. Terus. Gua dateng. Karena kayaknya gua gak bisa deh. Ngeliat. Kalau gue. Karena ini. Aku ngeliat papa tuh. Super hero banget. Bapak gua tuh gak bisa sakit. Iya. Bapak gua nih. Gak pernah sakit. Dia gak bisa sakit. Kayak orang ngeliat superman. Film superman tuh. Jatuh dari pelan tuh. Cobret. Meninggal kan. Kaget tuh. Maksudnya. Kayaknya gua gak terima disitu. Jadi. Udah papa. Perginya yang keren aja deh. Setengah ada disini. Pokoknya tau. Pokoknya pas dia. Pas aku dateng minum ginil. Senyum aja. Aku pikir tuh boong. Orang meninggal disini. Tapi beneran senyum. Senyum. Senyum aku mokok. Dia sifat apa senyum nih. Udah. Jadi. Ya. Ya. Aku sih. Happy ya. Kita 2 minggu. Bisa bareng sama dia terus. Iya. Itu anugerah loh. Banget. Enggak semua orang dikasih. Waktu untuk. Bersama. Apalagi udah dewasa kitanya. Iya. Iya. Temen-temen aku terus. Aku selalu bilang. Pokoknya. Biasain lah. Ngomong. Ya orang tua sih. Makasih. Tolong. Maaf. Karena makin. Kita makin gede tuh. Makin. Makin males ngomong. Berasanya kayak. Gitu kayak. Berat gitu kayaknya. Makin. Kalau waktu kita masih kecil. Mungkin kita gak. Gak mikir apa tadi. Iya. Oke. Gue kalau ngomongin bapak. Susah nih gue. Karena. Gila sih. Mas Ponggi ada waktu itu. Waktu yang bapak gue. Mau berpulang. Gue emang. Minta pulang ke hotel. Gue bilang. Pulang aja nih. Istirahat. Sebenernya. Karena gue gak mau liat bapak gue. Bapak gue kuat banget. Emang. Super hero. Dia bisa. Hehehe. Udah. Dia bisa gendong gue disini. Itu yang gue liat dia kayak gitu. Gue gak. Yang kayak. Udah lah. Kalau emang pergi aja. Kita berdua aja. Bukannya apa-apa ya. Maksudnya kesian gitu. Ngeliat. Dia begitu. Oke. Last but not least. Balik ke musik lagi. Hehehe. Hehehe. Lo kan besar menyanyikan lagu-lagunya Yovie nih. Yang dasyat gitu. Yang. Udah lah. Rumus laku mah. Gak usah ditanya deh ya. Mas Yovie tuh kayaknya udah. It's a given gitu. Kalau dibikin lagu. Pasti bagus. Pasti laku. Nah waktu lo akhirnya membuat. Album solo lo. Lo mulai. Lagu-lagu yang pernah lo tulis. Lo bikin. Dari gak ada. Jadi ada kan gitu. Lo sempet Jiper gak? Kalau orang. Mau nerima. Atau. Kan. Lo sebagai penyanyi Yovie Nuno kan masih kental tuh. Suaranya. Ah. Jiper. Enggak. Karena kan lagu tuh punya. Buat aku lagu tuh. Lagu. Nyanyi. Itu gak bisa dikompetisiin. Gak ada poinnya gitu. Karena. Ya Yovie Nuno ada. Ininya sendiri. Semualah masing-masing. Jadi. Kalau aku mikir. Oh nanti gak. Gapapa. Aku mikirnya bikin album ini adalah. Nanti kalau manggung gak bawain lagu orang. Udah itu aja. Ya. Supaya kalau manggung gak cover lagu orang banyak gitu. Ya. Jadi kalau. Manggung. Gak bawain lagu orang. Karena. Bukan karena sok keren pengen. Idealis gitu. Karena aku bego banget kalau ngafalin diri. It's stress. It's stress. Suka bahasa nyamuk loh ya di tengah-tengah. Aduh. Kalau udah. Dita kolaborasi. Aduh. Gitu gak. Gak bisa. Apalagi. Kalau pakai promter. Aku tuh kalau baca promter. Atas. Set. Bisa pindah ke bawah. Makin ancur. Set. Jadi kayak. Gitu. Dahlah bikin lagu sendiri aja lah. Gitu. Bikin lagu. Terus. Tujuannya biar itu sama. Tersama. Gak mikir laku. Atau gitu. Enggak sih. Aku gak kesitu sama sekali. Di album ini tuh bener-bener. Pengen ini ah. Bikin mini album. Ah gitu. Namanya ini. Orang-orang nyerahnya blues. Ternyata bukan. Gitu. Terus. Nyirain bakal gitar. Ternyata bukan. Itu akan gitar kita. Tidak. John Mayer. John Mayer. Tidak. John Mager. Iya. John. John. Ini ternyata. Akan. Kelaki-lakian. Dan ke jantan-jantan. Tidak. Aku underwater. Video clipnya. Gitu. Jadi. Ya. Senang-senang aja. Yang pokoknya yang lu mau deh ya. Oke. Tita. Tadi kan lu sempat ngomong underwater. Sebelum kita tutup acara ini. Aku mau tanya. Lu bisa bertahan nafas berapa lama? Kan lu free diving kan? Free diving yang gak pakai. Alkohol. Apa namanya itu? Oksigen. Ada di sini. Gak pakai oksigen. Lu bisa tahan. Oh. Nah. Lu bisa tahan nafas berapa lama? Terakhir. Waktu masih sering latihan itu 5 menit. Oh ya? Iya. Aduh. 5 menit 1 detik. Oke. Coba gue nyalain. Sambil gue closing ya. 5 menit itu lagunya. Siapa ya? The Dance Company ada gak mas? Yang 5 menit. Gak ada lah. 5 menit jaman sekarang susah. Iya. Tapi justru sekarang balik lagi ma. Lagu panjang? Iya. Malah. Coba contoh siapa? Indonesia Raya. Terus lu nyanyin semua tiga-tiga baitnya ya. Oke. Terima kasih Mas Dikta sudah mau hadir di sini. Terima kasih untuk cerita-ceritanya yang gila sih. Pokoknya off camera kayaknya gue akan betah nih duduk sama anak ini. Karena gila ceritanya tuh menarik gitu. Kayak tiap berapa meter kita dikejutkan dengan sesuatu. Berapa meter dikejutkan dengan sesuatu lagi. Opini pribadi gue. Kalau gue boleh memberikannya. Lo gak harus terima kalau lo gak mau. Menurut gue sih. When the time comes. Dan kalau memang lo nanti memutuskan mau berkeluarga. Lo akan jadi suami dan ayah yang dahsyat sih. Wah. Sobat dahsyat. Terima kasih Mbak Sophie sudah menanyakan cerita fiktif aku. Ya. Saya terima cerita fiktif ya. Gak apa-apa. Thank you ya Dikta ya. Coba sambil nahan napas ya. Saya closing. Kalau dry statik susah gak. Oh gak bisa. Lebih bisa di bawah. Di air itu kita akan jauh lebih bisa nahan napas lama. Enggak gak bisa kalau gue panik. Gak bisa langsung gue. Bukan sistem badan kita. Kita tuh punya namanya mama land dive reflex. Itu akan aktif kalau kita di air. Oke nanti saya akan coba di suami saya dulu. Karena dia. Gimana maksudnya? Suami saya saya suruh dulu. Oh. Karena dia tidak bisa berenang. Gak bisa. Gak bisa. Terus buat apa olah merenang itu mas. Ajarin ajarin. Dan dia. Dia. Sejak nikah mas saya baru bisa pakai shower. Dia gak suka kepalanya dikasih-kasih air gitu gak suka dia. Kalau hujan pingsan dong mas. Gak suka dia. Kalau hujan gimana? Ya udah pokoknya dia gak bisa deh. Gak bisa. Ntar lo tanya aja kenapa. Gue gak paham juga kenapa. Oke. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. You are love. Eh katakan itu setiap hari. Daaaah. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax